Hai 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 selamat datang kembali channel Artonis Hari ini kita mau masak lagi Ini adalah menu kita hari ini ada yang tau Ya sesuai dengan judulnya Hari ini kita mau bikin soto Jadi ini sotonya itu Kita pake soto ceker Ya Jadi ini cocok banget untuk ide buat jualan Bunda-bunda sekalian dirumah Jadi bisa dicontoh nih resep yang ini ya Bahan-bahannya yang kita pake adalah Karena kita pakenya Sotonya adalah soto ceker Kita pake bumbunya ini Eh bukan bumbu sih Bahan utamanya adalah kita pake ceker Ini Terus kita pake kepalanya juga Pokoknya apa yang ada ya Terus saya ada sedikit Ini sayap yang di dalam kampung ya Ini menu utamanya Terus biasa kan Soto itu ada kol ya Ada kol Ada toge Toge-nya ini Star 5000 tadi beli di pasar Ini ada bihun Ini super sohun bilangnya ya Sohun Nah ini adalah bahan utamanya adalah ayam Ini Ini Oke Bumbu-bumbunya itu adalah Bumbu halus dulu yang kita lihat ya Bumbu halusnya itu dia pake bawang putih Bawang merah Kemiri Pake kemiri Pake lada juga Dan ini kayu manis Oke Nantinya kita cemplung-cemplungin Bumbu cemplungnya Serai Daun salam Apa ini Laos Sama jahe Pake penyedapnya boleh apa aja ya Oke Terus Ini nanti kalau kita makan soto kan biasanya dikasih daun-daunan ya Ya ada seledri sama Daun bawang Oke Ikuti terus ya Step by stepnya untuk bisa memasak soto kita kali ini Oke Kita akan menghaluskan bumbu halusnya Pertama adalah lada Jadi usahakan kalau mengulek-ulek itu ya Adalah ada duluan Oke Kemudian masukkan kemiri Ternyata Pake kemiri ya Ini jadi ini adalah Bumbu resep dari mama saya di Pringsew Jadi dia pake Kemiri ternyata ya Oke Bunda-bunda sekalian Ini adalah resep dari mama saya di Pringsew Tuh Tiga ngulek Kita Shootingnya di luar ya Karena Di dalam gelap Tapi nanti kita masih tetap di dalam sih Nah ini suasananya Ini di depan rumah kami Cantik betul kan ada bunga-bunganya Nah Biar bunda-bunda sekalian Gak bosan ngeliat dapur terus ya Ini kita kasih bunga-bunga Nah Keren kan Kembali ke laptop Ada yang lagi ngulek Tuh Step Oke bunda-bunda sekalian Dan ini saya udah rebus airnya Untuk kuah dari sotok kita Nah ini Kita tunggu mendidih Nanti kita masukkan cekernya ya Cekernya ini Nah gue bilang kan Di sini gelap banget Makanya tadi saya bikin sukingnya di luar ya Oke bunda-bunda Jadi Sambil nunggu dia panas Kita langsung masukin aja ya Ceker-ceker sama pala-palanya Ini adalah untuk Agar Buahnya enak nanti ya Ops Bentar yuk Biar seger Ya Nah ya Kita tutup lagi Biar cepat mendidih ya Oke guys Nah Jadi bumbu halusnya ini Kita akan tumis dulu Biar wangi dia Sip Nah Ini adalah bumbu halus yang tadi kita ulek ya Jadi Biar wangi Ditumis dulu Hmm Setelah wangi Nanti kita baru masukkan ke kuahnya Kalau mau hasilnya maksimal Ikutin step-by-step ya Ini Resep soto Ini adalah resep warisan keluarga Ini favorit keluarga besar Jadi saya bikinin Videonya Biar bisa terjaga Resep-resepnya Saya ulek Ini kita tumis sampai berubah warna ya Sampai agak kekuning ke kecoklatan Sampai harum Sampai harum Sampai Nah Ini tukang masaknya Sudah wangi Sip Cemplungkan Oke mendidih tuh Mantap Masukkan Sama minyak-minyaknya Orang Popo Kali ini saya enggak masak Cuma bantu aja Karena ini udah resep warisan keluarga Masukkan Ini Laos Terus ini Apa itu serai Jahe Jahe Iya Dikeprek Ini saya mau Ngoceh terus Ini masukan Nah Daun salam Kan enggak lemot sih pak Iya karena bukan aku tukang masak Gimana ini tukang masaknya Ini Lemot Lemot Oke Kita masak Sampai matang Dari ayamnya Ini Saunya Kita rendah pakai air Air dingin aja Biar dia Biar dia Enggak Bonyok Biasanya kalau kita pakai air panas itu cepat bonyok Jadi pakai air dingin aja Masih agak lebih lama sih Tapi Hasilnya lebih bagus aja Nanti lebih Enggak Enggak cepat bonyok ya Terus sekarang kita akan siapkan Col Kita potong-potong Sesuai selera aja Oke saatnya kita siapkan Colnya Kita potong-potong colnya Sesuai selera Ya Bunda-bunda sekalian pasti bisa lah Motong col Saya potong col aja gak bisa Ya Sarah ya Misalkan kecil Kecil-kecil Jadi dia bagus nanti Teng-teng Nah Ini memakai Lagi mengekalkan Oke Setelah dipotong Kita bisa siapkan di wadah yang terpisah ya Oke setelah udah mendidih Dirasa sudah matang Saatnya kita akan cek rasa Kita bumbuin ya Kita kasih satu bungkus Penyedap rasa Boleh apa aja ya Ya masukin Kalau kami pakai rohiko Seolah promo ya Terus kasih garam lah ya Pokoknya dibumbuin aja Sesuai selera Kalau kami biasanya coba pakai garam aja Sama rohiko Garamnya udah Garamnya tadi udah Dari ulekan ya Nanti kita cek rasa dulu Coba cek ya Pas udah pas belum Kita cek rasa Pokoknya udah dibumbuin aja Kami biasanya cuma pakai penyedap rasa aja Sama garam aja Gak ada yang lain-lain aneh-aneh Oke Kasih garam Oke itu dia Puahnya ya Oke mudah-mudah sekali ya Saatnya kita merebus Dari toge-nya Kita masak air Kita rebus Seplastik-plastiknya Jadi gak buyar ya Ini kita boleh masak setengah matang Gak apa-apa Kalau suka yang matang boleh Karena kan Ini toge makan mentan juga Gak apa-apa Sebetulnya Kita tujuannya cuma ngilangin Puman-pumannya aja sih Sebenernya Jadi pokoknya ini kita rebus Sampai matang Atau setengah matang Boleh Terserah selera bunda-bunda sekalian Oke Oke bunda-bunda sekalian Ini sudah jadi Sudah matang Ini kenapa saya tadi gak lepas Itu plastiknya Jadi kan lebih gampang Dia kita pindahin Gak becajar-becajar Ini kita tinggal gunting aja kan Jadi dia nanti Pas kita pajang Atau kita display Dia lebih rapi Gak capek-capek Tinggal tuangin tangan saya Cuma satu Gak ada tripod Uh panas Jadi gak buyar dia Tung Nah jadi dah Ini dia Bahan utamanya Dari soto kita Sudah jadi Kita siap makan Oke bunda-bunda sekalian Sudah siap sotonya Jadi ini cocok banget Buat ide Buat jualan Buat bunda-bunda sekalian Jadi Ini sudah matang ya Ini tadi kuahnya kita itu Dia isinya bisa ada Ceker Dan lain-lain itu Yang tadi kita isi Terus bunda-bunda Kalau mau bikin ada ayam suwir Juga boleh Jadi ayam digoreng dulu Nah ini sayur-sayurannya Oke saya mau menikmati dulu Pertama Saya suka toge Toge ya Ini adalah Saounnya Bihun Bihun yang tadi Nama yuk ya Bihun ya Terus saya kasih Kol Kol Maaf ya goyang-goyang Ini gak pakai tripod Soalnya Saya suka toge yang banyak Nah Ini dia Ini seledri Sama Daun bawang ya Kita isi deh Ini cocoknya Ada lagi Kalau ada nanti Bawang goreng ya Tapi saya gak sempet Ngerjainnya Ada ya Oh ada Ternyata ada di rumah Ini dia Hei lah ya Setelah ini Kuahnya Itu saya gak suka Ceker Gak suka kepala Tadi ada sayap deh Cari dulu Waduh Waduh Mentor-mentor ini Sayapnya mana tadi ya Tuh ada daun bawang Eh daun bawang goreng Ini dia Hasilnya Gelap Betul ya Oh ya kerupuk ya Kerupuk Cang kebanyakan Gak keperlihatan ya Mana ada Gak cantik ya Oke ini dia hasilnya Amen